El Rumi tegur Tisabiani berlagak sombong usai menyinggung Fuji Utami alias Fuji Aura Maghrib. Seperti yang kita ketahui Tisabiani baru-baru ini menuai kritikan lantaran menyinggung soal Aura Maghrib yang santer dijadikan ledekan untuk selebgram Fuji Anti Utami alias Fuji. Kekasih Duljalani tersebut dituding senang melihat Fuji jadi bahan olokan. Momen tersebut terjadi saat Tisabiani menjadi bintang tamu dalam podcast Deddy Corbusier bersama Fidi Aldiano, El Rumi, serta Aska Corbusier. Sempat menolak berkomentar karena takut salah ucap, namun akhirnya aktris 21 tahun tersebut mengakui topik Aura Maghrib tersebut mereka lontarkan sebagai candaan. Aku gak mau ngomong, sorry. Takut salah, kata Tisabiani saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Juli 2024. Enggak tahu, itu bercandaan kita aja sebagai temam suka ngobrol yang kayak apa ya. Aku kan kenal dan menghormati Kak Fidi, Om Deddy, dan waktu itu ada KL juga sebagai bintang tamu dan host, ucap Tisabiani. Selain itu, bintang film agak lain tersebut juga mengaku kalau dia hanya menjawab pertanyaan para host. Dan Tisabiani sendiri mengakui sifatnya ramai. Aku mencoba menjawab sesuai dengan apa yang mereka tanyakan, sesuai dengan yang kita lalui aja, tutur Tisabiani. Kita senang, kumpul-kumpul, ngobrol, ya aku memang bawaannya kan gitu, ramai, sambungnya. Sempat dikira berubah moodnya saat membicarakan Fuji, namun Tisabiani mengatakan dirinya baik-baik saja dan hanya mencoba bersikap profesional. Enggak sih, aku santai. Aku orangnya mencoba profesional aja, kalau misalnya di depan kamera, santai aja, ucap Tisabiani. Terakhir, Tisabiani sempat mengungkap apa yang akan dia lakukan semisal menjadi host podcast. Bagi Tisa yang terpenting adalah mengetahui latar belakang bintang tamu demi menghindari pertanyaan yang membingungkan. Kalau aku jadi host, aku sih paling penting untuk mengerti bintang tamu, untuk riset dulu sebelumnya bintang tamu kita siapa, terus kayak dia sukanya apa, dia pengalamannya apa, nanti bisa kita kulik di situ. Supaya pas on cam, enggak ada pertanyaan-pertanyaan atau hal yang membingungkan, imbuhnya, seperti yang kita ketahui Fuji berhasil menjebloskan Batara Ageng Sang Mantan Manahar ke dalam tahanan. Pemilik nama lengkap Fuji Anti Utami Putri itu mempolisikan Batara atas kasus penggelapan dana sebanyak RP1, 3 miliar. Awalnya, Fuji membuat laporan pada September 2023 lalu. Ia menjerat Batara dengan menggunakan pasal 374 KUHP atau pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan atau pencurian yang ancaman hukumannya maksimal 5 tahun penjara. Sempat menempuh proses panjang, mantan menir Fuji akhirnya menyerahkan diri ke Polres Metro Jakarta Barat pada 27 Juni 2024. Kini Batara pun sudah mendekam.